Tahun 2019 ini kami mengalami, sudah membukukan kinerja yang cukup baik di mana kami membukukan profit after tax sebesar 1,5 triliun dan juga dari sisi kualitas aktifa produktif mengalami improvement yang cukup signifikan yaitu ditandai dengan penurunan gross NPL ratio dari 4,4% tahun lalu menjadi sekarang cuma 2,8% dan ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas aktifa kita juga sudah sangat membaik dan selain itu dari sisi permodalan kami juga cukup kuat dengan kar sebesar 20% dan dari sisi likuiditas juga cukup sehat dengan LDR ratio sebesar 86% dan dari sisi pertumbuhan aset maupun dana pihak ketiga juga cukup mengembirakan di mana posisi loan yang sehat itu sudah bertumbuh sebesar 8,5% relatif lebih tinggi dibandingkan dengan growth dari kredit yang diberikan di industri perbankan secara umum dan hal ini tentunya dicapai dengan berbagai inisiatif dan juga bisnis strategi yang cukup konsisten baik itu di segmen retail maupun di segmen SMI maupun di segmen wholesale banking di mana kami memusatkan pada pertumbuhan kredit yang sehat dengan yield yang lebih baik oleh karena itu juga terjadi peningkatan NIM menjadi sebesar 4,4% dari sebelumnya 4,1% yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dan hal ini tentunya akan dipertahankan ke depannya di mana kami akan juga tetap secara berkelanjutan akan memfokuskan pada pertumbuhan kredit-kredit sehat dan tentunya hal ini juga diharapkan bisa mendukung perkembangan dan development dari Indonesia secara umum dari sisi dana pihak ketiga kami juga memfokuskan pada pertumbuhan giro dan juga tabungan sebagai sumber likuiditas yang lebih sustainable dan lebih efisien juga supaya kita juga bisa mempunyai daya saing dari sisi pricing untuk kredit yang diberikan ke depannya oke sementara mau masukin tahun 2020 begitu ya kita langsung dihadapkan dengan sentimen yang global dan cukup kuat terkait dengan virus corona kemudian apakah hal ini juga berdampak begitu ya pada perekonomian tentunya ini berdampak pada perekonomian Indonesia juga dan apakah ini berdampak pada kinerja Bank Permata sendiri khususnya untuk kuartal pertama di tahun 2020 ini untuk kuartal pertama karena kita juga baru satu setengah bulan ya di tahun 2020 ini memang dampaknya belum terlalu terlihat untuk di kinerja Bank Permata terkait dengan virus corona ini akan tetapi kami tetap melakukan prinsip prudensi dengan melakukan stress testing juga untuk melihat bagaimana kira-kira dampaknya terhadap portfolio kredit kami saat ini memang masih dalam proses dan tapi kami percaya bahwa karena kita sudah melakukan diversifikasi industri yang cukup merata dari sisi exposure kredit yang diberikan maka kami juga tidak berharap bahwa dampak dari virus corona ini akan secara signifikan badly affected our portfolio jadi seharusnya masih bisa terjaga selamat menikmati